Timnas Indonesia melakukan latihan sebelum menjalani duel hidup mati kontra Filipina pada lanjutan Grup F kualifikasi Pila Dunia 2026 Zona Asia. Seluruh pemain yang hadir tampak mengikuti latihan dengan serius demi meraih kemenangan dalam duel nanti. Seluruh penggawa skuad Garuda termasuk Calvin Verdong dan Jay Idzes terlihat hadir dalam latihan yang dilakukan di Stadion Magia Glorabung Karno Minggu Malam. Pada latihan kali ini, pelatih Sinteyong mematangkan strategi jelang menghadapi Filipina. Di atas kertas Indonesia memang lebih diunggulkan. Skuad Garuda memiliki rekor pertemuan lebih baik dari The Ascals. Dari total 26 pertemuan sejak 1958, tim Erah Putih meraih 20 kemenangan, sekali kalah dan 5 imbang. Yang terbaru pada pertemuan pertama di Stadion Rizal Memorial November 2023 silam, Marcelino Ferdinand dan kolega Ruspos bermain imbang satu-satu. Meski di atas kertas lebih diunggulkan, Indonesia tetap harus waspirasi. Terlebih, apabila menilik dari hasil lima laga terakhir, skuad Garuda hanya mampu meraih satu kemenangan. Duel penentuan demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada hari Selasa 11 Juni 2024 di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta. Jari Nintanikan, Yanwar Ruslim, Kompas TV Jakarta.